Halo keluarga Kodi, happy new season! Nah keluarga Kodi, kalian tau gak sih kalau di video kali ini kita akan belajar sesuatu yang baru? Ayo tebak, kira-kira di video kali ini kita akan menyelesaikan prajelapan. Ini bukan tentang Marslander dan juga bukan tentang boarding. Ada yang bisa tebak? Pokoknya yang aku mau kita belajar bareng-bareng di video kali ini, aku ingin kita belajar tentang Loop. Kalau mungkin Loop kita belajar sih tentang Wild 2 di video sebelumnya, tapi kali ini kita akan belajar Loop di dalam Loop. Kayaknya yang gimana gitu ya? Ada Loop di dalam Loop, oke? Di video kali ini tuh agak spesial karena aku akan menjelaskan kepada kalian apa maksud dari ngerun school. Jadi kan gak biasanya kalau kita ngerun code itu biasanya kita langsung dapat hasil. Tapi kali ini kita akan lihat setiap stepnya, instruksi apa yang ada di dalamnya kita akan lihat step by step, oke? Oh iya, bahasa apa yang akan kita pakai kali ini? Kita kali ini akan belajar dengan menggunakan bahasa baru, yaitu Spider! Ya, tapi juga akan ada versi resi 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 juga nanti ya, oke? Kalau misalnya kalian penasaran puzzle apa yang akan kita selesaikan, yuk let's check it out! Halo! Ya, kita kembali! Kalian udah pasti udah denger kan suara? Ya, jadi kita akan mengundang Andrea lagi. Sepertinya kita sudah tersambung dengan Andrea. Halo Andrea! Halo! Hello! Hi everybody! What are we going to do today? Up to you! You can choose. I can choose. Saya akan menyukai kapasitas, dan saya akan menyukai kebunyataan. Saya sangat menyukai Marslander pada kali ini. Jadi kamu tidak akan meminta kami untuk menjelaskan masalah di episode Marslander ini? Kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Apakah kamu masih menyukai kapasitas dan kebunyataan? Dia sukanya yang meledak-meledak. Jadinya dia mau Marslander lagi, tapi kali ini kita tidak mau Marslandernya. Kita pilih puzzle lain deh. Coba pilih ini. Ini yang pertama. Apa itu? Yang pertama. Mari kita coba yang pertama. Jadi apa yang akan saya belajar? Loops. Oke. Apa yang akan saya belajar? Loops. Jadi kita akan memahami loops. Oke. Oke. Look how pretty! Spaceship! Hahaha. Dia sebenarnya pesawat itu salah. Hahaha. Explosions! Hahaha. Alright. Alright. Let's solve it. Let's solve it. Let's start. Okay. So basically, you see, we always going down and down and down. We're flying always more down. Okay. And we try not to hit the mountains, but we can destroy the highest mountains. Okay. ok ok alright let's do it what language here we are sorry i want to ask you what language are we going to do today today we're going to do this ok what is this i'm scared fight python yeah python this time we're going to do python instead of shishar let's learn something new wonderful let's read the code together yes there are mountains and we have to not hit them otherwise we explode ok let's show the graphic mountains yeah this is the story of there are space space that wants to fly but the world is quite crazy because there are a lot of mountains while the space 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 it wants to fly but it doesn't be able to fly the mountains the mountains but the space 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 has a shield so it can destroy the mountains ok perfect great maybe before we write the code let's try let's try let's try okay we always go down oh 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 okay dia kita kalah kita itu kan yang menjalan itu shalatnya ya kita kalah kenapa kita kalah? karena kita belum tulis code sama sekali disini code nya baru code otomatik yang berprogram ok ok Andrea ok perfect so let's see we have 8 mountains ya jadi kita punya 8 gunung alright 8 mountains and are these mountain 0 mountain 1 2 3 until mountain 7 oh ok jadi kita punya 8 gunung tapi kita selalu mulai dari 0 sampai 7 ok dari 0 sampai 7 kan jadinya 8 ya ok perfect and then as we can see from the game information yes ok they give to us the height of each mountain mountain for example mountain 0 is height 9 km alright so jadi disini di game information kalian bisa lihat ada tinggi dari gunung nah tinggi dari gunung 0 ini dia ada dia tingginya 9 lalu selanjutnya tinggi dari gunung 1 itu 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 begitu seterusnya ya ok ok alright we got it so and then we have to shoot the highest mountain so in this case kita harus menembak gunung yang paling tinggi dulu ya nah di kasus ini kita akan menembak gunung number 0 ok exactly so the highest mountain it's tall the height is 9 but to shoot it to shoot it they tell us that we have to shoot a number from 0 to 7 which is the index this index here 0 but what we did is we shoot mountain 4 ah ya jadi disini di coach yang sementara ini bantuan dari coding game dia udah nge-print di outputnya 4 berarti kita akan menembak gunung no.4 disini yes ya and so what happens is then we destroy mountain 4 but we hit mountain 0 kalau misalnya kita nge-print untuk menembak gunung no.4 kita menembak gunung no.4 benar tapi kita nabrak gunung no.9 itu yang harus kita avoid great this is exciting i can't quit ok so for example if we force 0 here alright ok ok kita paksa 0 lalu kita coba ke run game 0 now we destroy mountain 0 then we shoot the game 0 oh iya jadi kalau kita masukin 0 disini iya sih benar kita bisa nembak gunung pertama gunung no.0 kan tapi kita nabrak gunung selanjutnya itu yang kita nggak mau itu yang harus dihindari di game ini jadi kalian harus tulis code yang berguna untuk semua gunung alright i'm excited wonderful so let's look at the code teach me teach me teach me oh you know better than me you know better than me so well let's look at the code that generated by name this is not useful there are some explanations the comments jadi yang kayak gini itu yang hijau lalu ada tanda pagar itu namanya comment yang dimana ini cuma informasi artinya code yang nggak aktif perfect and then look at this what do we have here this is the game loop but then we have this new concept here wow what is this jadi disini kita itu punya di game loop ini kita punya wild true tapi di dalam wild true kita punya loop lagi oh my god yeah we know how does it work can you tell us yes basically you see there are eight mountains yes so eight this means eight times yes read the input eight times jadi ada delapan gunung four eight times ya jadi ada delapan gunung nah dari delapan gunung itu dia akan baca setiap input okay okay so this is another type of loop okay jadi yang for ini itu namanya loop juga ya dia sama kayak wild true cuma kalau wild true itu forever yes instead for loop itu dia juga mengulang rumus tapi cuma sesuai sama angka yang kalian berikan disini kalian beri angka 8 berarti dia akan ngulang delapan kali gitu alright ya perfect so this alright perfect let's look at an example to understand this better okay okay so let's go in our wonderful website called online gdb oh yeah okay i love this oh because it's simpler yes oh so let's choose i also hear many languages oh i see oh i see okay great and let's look at an example yeah okay so also here we have one loop mm-hmm while yes yes and inside this loop we have another loop four oh jadi kita udah punya while loop di dalam while loop ada loop lagi namanya four loop hmm pusing kan okay would you like to dance with me? mm-hmm 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 okay okay what does it mean to run a program? by the way when we say run a program yeah what does it do? what does it mean? oh i don't know i don't know i know you know so okay it means we execute each instruction in order okay first number 1 then number 2 then number 3 then number 4 yeah yeah let's try yeah jadi disini nih kalau kita klik run dia itu akan pergi step by step jadi pertama dia akan membaca baris pertama dulu lalu baris kedua baris ketiga baris keempat dan selanjutnya okay tapi kalian bisa lihat kalau disini ada while true dan ada for loop apa yang akan terjadi alright perfect disini kita punya while true so this green rectangle is on line 1 nah jadi disini ada kotak itu kotak di line 1 warna hijau kalian bisa lihat okay here we read 1 because we are in line 1 ya karena kita di baris pertama jadi kita bisa baca 1 okay step over step over nah setelah dari 1 setelah dari 1 kita masuk ke line number 2 right yes now we are line number 2 interesting right because we do this while loop and now we try to do the for loop so let's see what happens when we try to do this line okay okay let's see wow wow okay jadi setelah kita masuk ke while true dia di while true dulu lalu ketika itu dia masuk ke step number 2 di for loop lalu dia masuk ke step number 3 di print while step 1 yes so what happen is we're going to the for loop the for loop means do this group of instructions yes these 2 instructions for 3 times 3 times and here we say start at 1 and stop and stop before 4 so 1, 2, 3 so 1, 2, 3 and actually we want to know this information in this variable okay so he's gonna say waltz you see he creates the variable that before didn't exist and he puts inside 1 because of this we started 1 and so waltz now it's created and inside we have the number 1 yes 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 jadi sekarang waltz step disini di baris number 3 ada gak sih waltz step kalau di print iya ada sekarang waltz step ada ada di ada nomernya berapa sekarang di dalam waltz step ada nomer 1 gitu okay then and then we are inside the fourth loop yes and continue yes step over and voila now we did print yes step and then step again 1 perfect and then we are on line 4 because we always go down yes 1, 2, 3, 4 we always go down right? alright so if we step over we should go to 5 5, right? yes sure harusnya kan dia ke 5 ya tapi karena ini ada 4 loop jadi kalian akan dibawa ke baris nomer 2 lagi ayo kita lihat so we always go down let's try and we don't go down we go back up kita balik lagi ke nomer 2 okay because this is the idea of a loop like a wide loop or a 4 loop that you repeat a group of instructions many times nah jadi gini disini kan ada while true yang dimana while true itu akan mulang terus kode yang ada di dalamnya sampai gamenya itu selesai ya kan? nah tapi di dalam while true itu kita punya for loop yang mana for loop juga dia akan mengulang code sesuai dengan nomer yang kita suruh gitu ya kan? nah kalau misalnya nomernya itu 3 kita nyuruhnya itu 3 dia akan nge-repeat sampai 3 kali gitu kan? jadi kalau misalnya kita udah nyampe di baris keempat ini di print yang nomer 4 ini kita akan balik lagi ke nomer 2 gitu ya kan? karena dia bakal mengulang lagi ke for loop sampai 3 kali nanti kalau udah setelah 3 kali apa yang akan terjadi? let's guess so now see we created we are here di step 2 ya and we continue now we print it this ya kita balik lagi and then we are back to 2 again yes and then we do it again yes so one two three one two three yes but now we finish because we did one two three yes and we know that we should finish at 3 you know? so what happens now? oh yes boom we go out of the for loop we finish the for loop kita sudah selesai sampai for loop yang tadi itu misalnya 3 kali kita sekarang masuk ke baris nomor 5 baru dia bilang finish the for loop yes and now we are here we say we finish the for loop and then because we are inside the wild loop this is a loop inside the loop we will go back to up again that's it so if you have finished the for loop you will bring it to the 5th line where they say for loop and if the for loop is finished because there is no code then it will return to the wild truth because wild truth is forever so it will return until game is finished if game is finished but back to the wild truth what should we do after the wild truth it will force and so we start again one two three 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 cool fantastic and then we force the stop okay kita stop aja ya great we're back we're back let's solve this problem then alright let's do it let's do it jadi kalian tadi udah tau ya apa itu wild truth yang di dalamnya itu punya for loop okay so in this case the for loop is used to read the height of the eight mountains yeah and I will go from zero to seven okay okay perfect and then we will read the height of the mountain as an input which is this nine three seven instead I will be zero one two three nah disini I, 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 I ini bakal jadi zero, satu, dua, tiga, empat, 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 empat what is it? let's see the instruction they say you have to shoot the index of the highest mountain so let's call it exactly like they say okay index of the highest mountain okay sekarang kita harus membuat variable yeah index of the highest mountain okay mountain yeah okay sekarang kita udah membuat udah meng-create variable yeah actually in English it's better to write highest mountain index okay but because it's not C-sharp actually we should write it pake underscore jadi karena ini bukan C-sharp kalian gak bisa nulis kayak gitu kalian harus pake underscore pengganti spasi okay perfect okay so we are going to write the index of the highest mountain which is as they say to us where is it? must be a number between zero and seven let's see number nah di sini indexnya itu dari 0 sampai 7 nah di sini aku pakein comment cuma buat penjelasan aja okay alright next perfect okay so how can we do this? we have to find the index of the highest mountain so I think the strategy is first let's check what is the first mountain mountain zero okay let's assume that is the highest so far and then we see if one of the next seven mountains is even higher alright do you like this strategy? I like this strategy but let me explain to them okay disini kan ada delapan gunung yang dimana tingginya itu beda-beda ya nah disini pertama kali kita melewati satu gunung kita akan berasumsi kalau gunung ini adalah gunung tertinggi yang pernah kita temui selama ini gitu kita gak tau nih gunung selanjutnya itu tingginya segimana bisa aja lebih pendek atau bisa aja lebih tinggi kalau misalnya lebih tinggi nanti yang tertinggi ganti nih jadi gunung kedua gitu aja terus selanjutnya ya so highest mountain index and then we need to remember the height of the highest mountain alright okay and this we did as an input this would be mountain zero nah ini untuk gunung pertama gunung pertama itu kan kita sebutnya nol ya ini ada gunung pertama ada disini so because we write this input like this here we have to jump mountain zero and start from mountain one ya karena kita nulisnya itu seperti di atas ini code nya jadi kita harus loncat mulai dari satu ke delapan tapi kita bakal berhenti di tujuh gitu kan tadi kan kayak yang di contoh aku di website lain tadi kalau kalian mau pilih tiga kalian harus berhenti di empat nah ini aku mau pilih tujuh kalian harus berhenti di delapan perfect perfect okay so now what we need to do is to see if one of the next mountains is higher than mountain zero yeah so it's an if right if yes the height of this mountain is higher than the height of mountain zero okay yes yes then the highest mountain yes is this one okay actually let's call it more clearly height height yeah height mountain height alright yes and then the index yes of the highest mountain is going to be mountain index mountain index yep alright so that's the idea yeah so we read mountain zero nah kita baca nih mountain zero and then mountain one one two seven ya lalu kita kasih comment nih mountain one to seven perfect let's see if it works jadi mountain one sampai seven ini codenya yang ini ya dia akan mengulang terus ya so we read them and then we check if the the next mountain is even higher and then if so we remember ya alright let's see if it works hmm i'm a bit scared ah failure mountain age is not defined ah because i changed the name and i forgot to copy copy jadi kalau kalian itu ganti nama kalian harus kasih nama yang sama semuanya ya jangan salah kalau salah nanti jadi error so this is very interesting though let's look you see it tells us it explains what happened very clearly it says look the error is in line 17 that's why i went immediately here to the line 17 yeah jadi disini itu disini kalau misalnya kalian melakukan kesalahan di console akan kasih tau kalian hey error gitu ya nanti error nya itu ada di mana kita kan kadang bingung dia kasih tau error nya ada di line 17 nah langsung deh tuh kita langsung pergi ke line 17 kita harus fixin gitu yeah and then it says mountain age doesn't exist yeah mountain age doesn't exist so it's mountain high you see how you fix the errors yes alright thank you alright oh yeah looks good it is you the highest and then the second case yes again look alright alright 0 and destroyed nah ya sekarang ya kalian bisa lihat ada information disini setiap kali dia hancur dia jadi 0 ya sekarang dia jadi 0 nah sekarang sisa ada 1 dulu yep dia jadi 0 yeay yeay yay 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 kenapa kita bisa bilang sudah benar? karena ini tuh kelihatannya kayaknya bakal bekerja untuk semua kasus semua kasus kita lihat oke jadi di kasus ini kita tidak terkacaukan kita cuma membuatnya lebih kurang jadi di kasus ini kita tidak mau hancurkan tapi kita mau membuatnya pendek pendek, pendek, pendek... lepaskan perasaan, kita lihat saya akan memulai di mana? dan saya akan memulai Yay! It's the graphics! And also we learn something super useful, you know? Because the floor and loop Super useful, ya? Nah, jadi kesimpulannya disini Kita belajar sesuatu yang baru Yang mana kita belajar loop Di dalam loop, gitu Jadi kita belajar while true Yang di dalamnya itu punya loop lagi, gitu Ya kan? Kalian udah ngerti kan sekarang sampai sini? Oke, sekarang problem solved Let's submit! Alright, yuk! Submit ya! Yay! Wow, level 4! Wonderful Great! Nah, kalau misalnya kalian suka Kalian tinggal kasih bintang ya Publish And... Okay I would like to see Our solution Our solution Okay, aku kasih jempol I like our solution Aku kasih jempol aku selalu itu You can check the other solutions And you know, if they are more beautiful Vote the other solutions, ya? Ya, jadi kalian juga bisa nge-check solusi orang lain, ya? Okay You like it? I don't know I like the graphics Alright, just leave it like this Next step Yay! Wonderful! Selesai! Okay, sampai sini aja ya Nanti kita lanjut di puzzle selanjutnya Like, kalau kalian suka, dan subscribe Kalau kalian cinta dan gak mau pertinggalan topik-topik yang lain Maksudnya puzzle-puzzle yang lain Bye-bye! Bye-bye! Ciao! Yay! Bye-bye! 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 Terima kasih.